Ya, rada-rada, Wagokarang mendapur kecamatan Pauh digegekan dengan aksi dugaan kekerasan yang terjadi pada oknum anggota berimob yang sedang melakukan pengawalan tandan buah kelapo sawit. Insiden terjadi berawal dugaan adonyo pungli pada angkutan buah sawit. Wagokarang mendapur kecamatan Pauh digegekan dengan aksi dugaan kekerasan yang terjadi pada oknum anggota berimob yang sedang melakukan pengawalan tandan buah kelapo sawit. Insiden terjadi berawal dugaan adanya pengelih pada angkutan buah sawit di kawasan tersebut. Satu ikut tim kepolisian masih melakukan pengamanan di siswa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Terlihat anggota BRIMOB dengan seragam lengkap terus berjago-jago di desa Karang Mendapo tersebut. Aksi dugaan kekerasan pada oknum anggota BRIMOB terjadi pada selaso dini hari. Dalam pengawalannya, ia mengawal sopir tandan buah sawit milik PT. SAM yang melintas pada dini hari tersebut. Oknum BRIMOB yang mengawal terindikasi sempat ribut dugaan bersama pelaku pungli. Sontak dikabarkan pula, oknum BRIMOB itu meletuskan senjata api beberapa kali. Sehingga waktu setempat, Sontak mendengar letusan senjata api keluar rumah dan belum diketahui secara pasti apakah terjadi pengeroyokan atau tidak. Kejadian tersebut dibunakan Camat Pauh, Cupri, bahwa insiden tersebut mengatibatkan pihak kepolisian siap-siago berjago-jago mengantisipasi adanya konflik. Cupri berharap pelaku pungli dan tindakan yang melanggar hukum segera ditindak penegak hukum. Terima kasih. Jadi kami mengimbau ke masyarakat agar persoalan ini dapat persoalan dikenakan baik yang salah, yang tetap salah, yang tidak bersalah, tetap jangan merasa terganggu ataupun terprovokasi dalam persoalan yang tidak benar. Kores pihak Primo mohon agar ditegakkan hukum yang sebenar-benarnya yang memang dari keterangan pihak Kores ini ada dua perkara, yaitu perkara pungli atau pemalahkan, dan perkara yang satu lagi yaitu tuduhan penganianiaan ataupun pengeroyokan. Nah sampai detik ini saya juga belum mengetahui seperti apa yang pengeroyokan, seperti apa yang penganianiaan, maka memang harapan kami sama dengan bapak kepolisian yang ada di lokasi saat terjadinya di subuh hari tersebut, mungkin bisa membantu untuk memberikan kesaksian daripada kami simpulkan, apa penyebab atau yang menjadi sebab akibat, apakah memang terjadi perkelahian di subuh hari tersebut, atau seperti apa sebenarnya memang kita belum dapat memberikan keterangan yang pasti. Sementara kepala desa sekarang mendapur kecamatan Pau, berharap agar pelaruh pungli dapat tindak agar tidak berlarut dan berdampak padau yang lainnya. Selain itu terdapat sekok wagonnya yang dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Ya secara hukum memang ini penuhi proses secara betul-betul. Yang namanya menginapkan tidak mendukung sebetulnya. Sama sedangkan kita tolong untuk menurutkan yang memang benar-benar yang saya nomor salah. Ini berharap proses hukum yang memang betul-betul salah, tetap salah, yang benar tetap dibenarkan. Sementara sedang wiko pihak kepolisian belum bisa dimintai keterangan dan menunggu kepastian dari beberapa keterangan dari saksi-saksi. Selamat teriadi, Cek TV Ngabari. Terima kasih. Terima kasih.